Kami sebagai kandidat nomor 1, perkenalkan lagi nama saya Marsala Konita dari kelas 10 perawat 2. Dan perkenalkan juga nama saya Aisiti Mesara dari kelas 10 analis kesehatan. Kami disini mempunyai beberapa misi, yaitu satu mengutamakan ketuhanan yang mahasiswa dalam segala aspek, dan menjadikan asis dan kesehatan bakti kecaraan yang religius, progresif, dinamis, dan solid. Dengan diberangi foto kami yaitu ora etabora yang artinya berdoa dan bekerja. Kami disini mempunyai beberapa misi diantaranya, yang pertama merampung dan menjalin hubungan antar baik sesama siswa SMP Bakti Kencana Limbangan. Yang kedua, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan antar siswa SMP Kesehatan Bakti Kencana Limbangan agar terjalin kekumpangan antar organisasi-organisasi. Yang ketiga, membuat bakat dan mencari bakat yang dimiliki siswa-siswi SMP Bakti Kencana Limbangan dan berperan aktif dalam setiap organisasi dan mengembangkan bakat-bakat tersebut untuk mengikuti event-event atau lomba-lomba agar bisa membangkankan SMP Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Yang ketiga, yaitu menjalankan program-program yang sudah dibuat dan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi, mewujudkan program-program yang belum terrealisasi dan membuat program-program baru yang baik dan bermanfaat. Yang kelima adalah menjadikan otis SMP Kesehatan Bakti Kencana Limbangan sebagai mitra sekolah, bukan sebagai pembantu sekolah, di mana kami menjadi wadah bagi para warga sekolah, terutama siswa dan siswi juga guru, untuk menyampaikan, mengusulkan, dan mewujudkan aspirasi-aspirasi dan keinginan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Terus yang terakhir, buat pengalaman, saya di sini belum mempunyai pengalaman berorganisasi di otis, apalagi menjadi ketua. Tapi saya pernah mempunyai pengalaman yaitu menjadi panitia di Pembesar dan pernah menjadi anggota merah remaja. Terima kasih. Dan kalau buat pengalaman saya, saya pernah mengikuti otis di waktu SMP, menjadi pendahara otis di MTS, dan pernah menjadi anggota paskibah dan pernah muka di MTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ingin mengaparkan visi dan visi kita sebagai cawan ketawasi dan wakil ketawasi. Sebelumnya, perkenalkan lagi ya, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Ghozi dari kelas 10 analis kesehatan. Dan perkenalkan nama saya Arya Perdana dari kelas 10 analis kesehatan. Kami di sini mempunyai visi yaitu, visi kami ingin menjadikan osis SMK Kesehatan Bakti Gencana Limbangan sebagai tempat untuk mengembangkan bakat dan minat agar siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Gencana Limbangan menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan menjadi siswa-siswi yang amanat, serta beranaskan iman dan takwa. Sebetulnya, kami mempunyai visi juga. Visi kami yaitu, nomor satu, meningkatkan keimanan dan ketakuan terhadap Allah SWT. Nomor dua, meningkatkan solidaritas antar siswa agar kerja akan nyaman terhadap pelajaran. Nomor tiga, memberikan contoh yang baik terhadap siswa dan siswi agar menjadi yang terbaik. Yang keempat, memberikan sikap disiplin dalam hal sikap perilaku dan dalam waktu. Nomor lima, yaitu, teliti dan jujur dalam mengelola organisasi. Yang keenam, selalu aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Meskipun, dari pengalaman saya, saya belum mempunyai pengalaman. Tetapi, meskipun saya tidak mempunyai pengalaman dalam hausis, tetapi, saya insya Allah akan memberikan yang terbaik buat hausis SMK Gasehatan Bang. Akan memberikan yang terbaik, akan memberikan janji, bukan sekadar. Akan memberikan pengalaman, bukan sekadar janji. Mungkin sekian dari saya, kelirahan nomor dua. Nomor nomor dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yuvia Bela, dari kelas perawat dua. Dan saya Santi Kurniasi dari kelas grup perawat satu. Di sini kami mempunyai misi, misi kami yaitu berbakti menjadikan SMK Gasehatan Batik Kecana Limbangan, berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, dan bertanggung jawab yang diladasi keamanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Dan di sini saya mempunyai misi, yaitu satu, meningkatkan kedisiplinan dengan mentahati peraturan yang ada, mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS, serta meningkatkan kinerja dan kinerja dengan sesama khususnya dalam organisasi siswa. Melanjutkan dan meneruskan program kerja yang belum dan sesudah terlaksana oleh siswa sebelumnya dan sudah terlaksana dan menjadi lebih baik. Menertibkan peraturan-peraturan yang sudah mulai melenceng seperti sholat dalam berjamaah pada hari Jumat. Dan kelima, mewadahi siswa, siswi, serta mengembangkan kemampuan diri, menggali potensi, dan mengalirkan bakat dan minat di bidang seni, agama, olahraga, dan pendidikan. Dan untuk pengalaman saya, ya saya belum mempunyai pengalaman dari organisasi OSISAN, SMP, tapi saya pernah ikut di pesantin sebagai OPPT, organisasi pelajaran pembangunan. Pengalaman saya dalam OSIS, saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di SMP dan pernah mengikuti ajang Pramuka, Pas Ibra, dan ajang Moda-Moda Sekolah. Mungkin sekian Mbak Riklami. Mohon maafnya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itulah tiga kandidat ketua dan tiga kandidat wakil Ketua OSIS. Untuk minggu depan, hari Senin, siapkan pertanyaan untuk masing-masing kandidat. Ya, siap.